Intro Halo Assalamualaikum guys Apa kabar semua? Selamat datang di channel ini Di video kali ini saya akan bahas beberapa hal yang saya suka dan tidak suka dari Asus Max Pro M2 Setelah seminggu memakai handphone ini Jadi buat kalian yang masih mikir-mikir buat beli Max Pro M2 Mudah-mudahan video ini bisa jadi pertimbangan kalian Pertama, hal pertama yang langsung kelihatan dari Asus Max Pro M2 adalah desain yang mengalami perubahan dari pendahulunya Asus sepertinya melakukan hal baik dari segi desain handphone ini Walaupun bertemakan handphone gaming, tapi penampilannya mewah dan elegan Dengan layar penuh rasio 19 banding 9, ditambah lagi finishing back covernya yang kilat dan memiliki pola yang disebut Asus Wave Effect Sungguh membuat handphone ini jadi cocok buat dipakai di semua kalangan termasuk cewek Kedua, pilihan Asus untuk menggunakan stok Android pada OSnya Benar-benar membuat handphone ini jadi terasa sangat ringan dalam membuka dan berpindah-pindah aplikasi Apalagi stok Android memang OS yang gak banyak neko-neko dalam tampilan Semuanya dibuat simple Tentu saja dengan garansi akan mendapatkan Android versi baru pada antrian pertama Buat kamu yang gak suka tampilan stok Android, ya tinggal install aja launcher yang tersedia berjibun di Playstore Ketiga, Zenfone Max Pro M2 dilengkapi dual kamera Sony IMX486 Kamera ini diklaim lebih bagus dari Zenfone Max Pro M1 pendahulunya Hasil foto yang dihasilkan Asus Zenfone Max Pro M2 ini memang tidak mengecewakan Kemampuan hasil foto di siang hari maupun malam hari lumayan bagus Foto di low light tidak banyak terlihat noise pada foto Terus ada satu lagi yang mengesankan dari kameranya Yaitu hasil efek bokehnya yang rapi Menurut saya ini hampir setara dengan hasil foto bokeh handphone flagship Ditambah lagi untuk pengambilan video sudah ada mode video stabilization Walaupun masih elektronik, ya bukan optikal Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk fitur yang ditambahkan buat handphone yang digembar-gemborkan sebagai handphone gaming Keempat, tidak lain tidak bukan karena memang statusnya yang sebagai handphone gaming Sepertinya Max Pro M2 ini bisa melahap hampir semua game Atau setidaknya bermain game yang lagi happening Menurut saya sudah lebih dari cukup Bermain game-game berat dengan settingan grafis yang tinggi Tidak mengalami banyak masalah Ditambah lagi setelah bermain game berlama-lama Bodi handphone tidak terasa panas sama sekali Ada sedikit rasa hangat Tapi ya jauh dari kata mengganggu Great job Asus! Terima kasih telah menonton! Kelima, ditenagai dengan baterai 5000 mAh Asus Zenfone Max Pro M2 memang handphone yang mempunyai baterai di atas rata-rata Dan bagusnya, besarnya kapasitas baterai tersebut tidak menambah ketebalan bodinya Malah terasa tipis dengan desain 3D melengkung bagian back covernya Ketahanan baterainya juga terbilang lumayan Sekali cas handphone ini bisa menembus satu harian tanpa masalah Malah bisa lebih Tidak jarang handphone ini baru saya cas pada hari kedua Ya tentu saja keadaan itu kalau saya tidak terlalu sering bermain game Namun bila kalian seorang hardcore gaming sekalipun Saya rasa Max Pro M2 juga bakalan sanggup meladeni kalian satu harian Oke sekarang lanjut ke bagian yang saya tidak suka Tapi sebelumnya saya mau kasih tau satu lagi bonus yang saya suka dari handphone ini Pada beberapa handphone fullscreen berponi yang pernah saya pegang Ada satu yang saya temukan di Max Pro M2 yang tidak ada pada handphone lainnya Yaitu lampu notifikasi Bukan satu hal yang besar, tapi menurut saya ini sangat bermanfaat Karena tidak perlu harus sentuh-sentuh layar handphone dulu Buat cari tahu ada notifikasi masuk atau tidak Nice Hal yang saya tidak suka pertama Desain elegan dan mewah Max Pro M2 ini gak bisa dipungkiri lagi Namun buat kalian yang lebih detail ada satu yang agak mengecewakan Ya apalagi kalau bukan bahannya yang dari plastik Atau apapun sebutannya Tapi ya handphone gaming murah gak akan mungkin ada Kalau gak ada yang dikorbankan Bukan satu masalah besar Karena saya rasa rata-rata handphone gaming budget sekarang ini Juga tidak semuanya berbahan layaknya flagship Kedua Asus Zenfone Max Pro M2 ini tetap terasa kompak walaupun berlayar besar 6,3 inci Terima kasih kepada bezel kanan kirinya yang tipis Sedangkan untuk bagian dagu dan poninya masih terasa agak sedikit besar Walaupun kalau dibandingkan dengan handphone 1 atau 2 tahun yang lalu Bagian dagunya ini jauh dari kata tebal Namun ada sedikit yang mengganggu penglihatan saya Kalau diperhatikan betul-betul Sudut-sudut dari layarnya ini Melengkung tapi tidak simetris atau gak rapi Awalnya saya pikir mungkin ini cuma ada di unit yang saya beli Tapi setelah lihat review-review di channel lain Ternyata emang gitu Gak tau ini emang sengaja atau apa ya Dan ketika dibuat fullscreen Bagian poninya juga sedikit menonjol keluar Membuat tampilan layarnya jadi tidak sempurna Ada komen Asus? Ketiga Baterai kapasitas gede tentu menyenangkan Gak perlu lagi nabung buat beli powerbank Tapi ada juga yang disayangkan Tidak ada fitur fast charge untuk pengisian baterainya Perlu waktu lebih lama untuk mengisi baterai sampai penuh Apalagi buat kalian yang sudah terbiasa memakai handphone fast charge Sangat terasa perbedaannya Tapi saya kasih satu pertimbangan buat kalian Apa mendesaknya fitur fast charge Kalau sekali charge handphone ini bisa bertahan sampai 2 hari? Terakhir hal yang saya tidak suka dari handphone ini adalah Masih belum saya temukan Ya mungkin aja karena handphone ini masih saya pakai semingguan Buat kalian yang punya hal yang tidak suka dari Asus Zenfone Max Pro M2 Silahkan komen di bawah ya Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan dislike nya Dan mohon subscribe nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!